Saya menjadi anggota pramuka sejak usia dini, di usia SD tahun 1963. Saya menjadi pramuka siaga di sekolah, belum memakai pakaian seragam, tetapi masih pakaian sekolah, tetapi setengah leher merah putih sudah saya gunakan. Mengapa saya mencintai dunia pramuka sejak awal? Karena pramuka itu kegiatan di luar sekolah, bermain, dan juga mengikuti geraan-geraan atau kegiatan-kegiatan hutan-hutan di seputar sekolah. Jadi, menumbuhkan cinta alam itu sudah saya mulai sejak SD yang waktu itu. Tahun ini, dalam rangka ulang tahun ke-62 Gerahan Pramuka Nasional, saya menerima penghargaan Lencana Pancawarsa ke-4. Artinya, Pancawarsa itu kan Lencana 5 tahunan. Kalau saya menerima Lencana Pancawarsa ke-4, itu berarti selama 20 tahun, Gerahan Pramuka Nasional memberikan apresiasi pada kegiatan saya di kepramukaan selama 20 tahun. Dan itu merupakan penghargaan yang sangat menggembirakan dan sangat membanggakan, selain juga ada lencana-lencana yang lain. Tahun ini, saya mendapat penghargaan Lencana Pancawarsa ke-4 ini bersama dengan Romo Hartana yang juga menerima Lencana Pancawarsa pertama. Dan itu diberikan pada tanggal 13 Agustus 2023 di Balai Kota Yogyakarta. Semula, Gerahan Pramuka itu hadir di basis masyarakat. Tetapi, sejak diintegrasikan dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka basis gerahan pramuka yang semula di masyarakat itu dipindahkan basisnya ke sekolahan. Sehingga, gerahan pramuka disesuaikan basisnya dari SD, SMP, SMA. Nah, siaga itu basisnya di SD, penggalang basisnya di SMP, penegak dan pandega basisnya di SMA dan universitas. Maka, kurikulumnya pun juga kemudian disesuaikan SD, SMP, SMA. Tetapi, pada dasarnya, kurikulum gerahan pramuka tetap adalah ekstrakurikuler dan kegiatan di luar sekolah. Maka, gerahan pramuka yang sekarang ini di Indonesia itu tetap disesuaikan, dasarnya tetap adalah luar sekolah, tetapi kurikulumnya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Ini, gerahan pramuka di Indonesia sekarang ini. Dari spiritualitas sebagai pathfinder, pemandu, dan menemukan jejak, disitulah pramuka itu bereksplorasi untuk tetap cinta alam dan kasih sayang kepada siapapun. Sumbernya adalah dasar Dharma Pramuka. Dwi Dharma adalah sumpah atau janji untuk pramuka siaga. Tri Satya itu janji untuk pramuka penggalang dan penegak. Dasar Dharma Pramuka adalah landasan dari semua gerahan kepramukaan. Hari Pramuka tahun 2023 mengambil tema sumber daya manusia yang profesional dan proporsional. Maka, saya ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun gerahan pramuka di Indonesia. Semoga di ulang tahun ini, gerahan pramuka menumbuhkan insan-insan pramuka dan seluruh jajarannya untuk selalu siap setia berbakti kepada manusia dan bangsa dengan membina diri menjadi manusia yang profesional dan proporsional dalam bidangnya serta ketelibatannya bagi bangsa dan negara Indonesia. Juga untuk rekan-rekan kaum muda pada umumnya, semoga pesan ini pun juga menjadi pesan kita bersama untuk mempertahanku jawabkan negara dan bangsa Republik Indonesia di dalam menjaga keutuhannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.